Hinata di Naruto The Last Bang atas nama XX Ryu. Oke mari kita buat ya teman-teman di tutorial menggambar tanpa teori sebuah kalian tidak bingung. Kita coba ya menggambar Hinata di Naruto The Last. Kita gambar yang simple-simple aja biar kalian dapat memahami dan dapat menilurnya dengan sangat mudah di rumah. Persiapkan alat gambar kalian. Pertama-tama kita buat garis seperti ini dulu teman-teman. Lalu tarik garis ke bawah seperti ini. Nah begini teman-teman. Lalu kemudian kita tarik garis tengahnya kira-kira saja disini. Lalu tarik ke bawah ini untuk dagunya teman-teman. Lalu tarik garis melengkung seperti ini. Ini untuk bagian pipinya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu kemudian kita tarik garis lagi seperti ini. Ini untuk area matanya teman-teman. Nah seperti inilah. Lalu kemudian kita tarik garis seperti ini. Kemudian kita tarik garis melengkung agak lebar ke atas ya teman-teman. Jangan sampai sipit si Hinatanya. Nah seperti ini Kemudian kita bikin bola matanya Nah Nah seperti ini Maaf nih bila gak simetris Kita buat detailnya Pertebal dulu bagian atasnya teman-teman Seperti ini Nah lalu kita kemudian Kasih detail sedikit Nah seperti ini Untuk bulu matanya Lupa ini untuk bagian Bulu mata bawahnya seperti ini teman-teman Nah kemudian kita bikin halisnya Seperti ini Nah lalu kemudian Kita arsir bagian matanya Teman-teman seperti ini Nah Sesuai kebutuhan saja ya teman-teman Nah seperti ini Jangan terlalu hitam lah Dia kan biakugan ya Lalu kemudian kita Buat hidungnya seperti ini Lalu kemudian kita bikin bibirnya teman-teman Agak sedikit meruncing ke atas Agar kelihatan tersenyum Sihinatanya Nah seperti ini teman-teman Jangan pernah terburu-buru ya Jika menggambar nanti hasilnya Tidak sesuai yang diinginkan Nah sudah seperti ini Kita bikin bagian lehernya teman-teman Seperti ini Sedikit saja Lalu kemudian kita bikin Bagian Kerah ceketnya Seperti ini Nah Tarik kerah ke bawah sedikit lah Ini untuk detail kerahnya teman-teman Seperti ini Lalu tarik kerah ke bawah Nah seperti ini Ini detailnya seperti ini Sedikit saja ya teman-teman Biar simple gambarnya Nah ini rambutnya Kemudian kita tarik garis seperti ini Segitiga ya teman-teman Ada yang kecil Ada yang sedang Ada yang kecil lagi Nah ini untuk detail Bagian rambut Bagian atasnya Seperti ini Lalu kemudian kita tinggal hapus aja teman-teman Seperti ini Nah Nah kemudian kita tarik garis Dari atas Menuju ke bawah teman-teman Nah agak melengkuh sedikit Nah seperti ini teman-teman Diimbangi saja Kalau salah ya tinggal hapus saja ya Nah ini untuk bagian Pundaknya teman-teman Kita buat lagi Ini untuk rambutnya Seperti ini Nah Seperti ini teman-teman Nah kemudian kita arsis Dikit-dikit seperti ini Nah seperti ini Lalu kemudian kita tinggal Hitamkan saja Jika ingin diwarnai Lebih bagus lagi nih Kalau saya mah hitam putih saja lah Biar simple Kasih detail Untuk bagian rambutnya teman-teman ya Biar agak hidup Sengaja saya percepat Biar durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman Nah selesai deh Mohon maaf Bila gambarnya jelek Semoga video ini bermanfaat Dan semoga kalian dapat Mencoba di rumah dengan sangat mudah Sampai jumpa di video berikutnya Untuk karakter berikutnya Silahkan komen di youtube aku ya teman-teman Goodbye